Sobat kepo, kalian pasti pernah ya mengalami hal ini Ada kondisi saat kita merasa sangat mual sehingga harus mengeluarkan hal yang menjijikan dari dalam mulut Ya, muntah Yuh, kenapa ya kita bisa muntah? Kira-kira apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat dalam kondisi tersebut? Kita kepoin yuk Jadi gini Sobat kepo, meski menjijikan, muntah adalah reaksi normal dari tubuh kita Sebagai bentuk perlindungan diri Dengan melakukan hal tersebut, tubuh bisa mengeluarkan zat berbahaya yang masuk ke saluran pencernaan Misalnya, saat kita tidak sengaja memakan makanan tertentu yang bersifat racun Tubuh akan menolak hal tersebut dan memaksanya kembali keluar Setiap otak manusia punya bagian khusus untuk mendeteksi masuknya racun di dalam tubuh Dalam hal mual dan muntah, pemicunya diatur di bagian bernama area postrema Bagian ini akan memberi sinyal ke sistem pencernaan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh Saat hal ini terjadi, mulut akan dibanjiri air liur untuk melindungi gigi dari asam lambung Yang juga keluar saat kita muntah Hingga akhirnya, otot perut akan berkontraksi untuk mendorong racun kembali keluar melalui saluran pencernaan Sebenarnya tidak cuma racun, muntah juga bisa terjadi saat lambung penuh karena kita terlalu banyak makan Atau saat kita sakit, sehingga saluran pencernaan mengalami gangguan Ada lagi sebab yang sering terjadi, yaitu saat kita mengalami mabuk gerak atau yang biasa disebut dengan istilah motion sickness Biasanya hal ini terjadi saat sobat kepo naik kendaraan atau wahana di taman bermain Hal tersebut kadang menyebabkan tubuh hilang keseimbangan sehingga kita pusing tujuh keliling Saat hal ini terjadi, otak kita akan menjadi bingung sehingga memerintahkan tubuh untuk masuk ke kondisi waspada Muntah adalah salah satu cara tubuh untuk kembali ke kondisi normal Jadi gitu ya sobat kepo, meski terkesan jorok, muntah adalah bentuk proteksi alami tubuh saat saluran pencernaan dalam kondisi bahaya